Anda pasti bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Yayasan Sepak Bola Kundur atau YSBK mengikuti Liga Kepri Championship International Youth Football Tournament untuk kategori usia 12 tahun. Meski belum mampu keluar sebagai juara, namun Ketua YSBK mengaku puas dengan penampilan anak didiknya. Yayasan Sepak Bola Kundur memboyong 13 orang anak didiknya dalam Liga Kepri Championship International Youth Football Tournament yang digelar di Stadion Tebengkung Abdul Jamal pada minggu pagi. Meski kalah dalam Liga Internasional Mini Soccer ini, namun Ketua YSBK Fengki Kusriyadi mengaku cukup puas karena prestasi area karimun khususnya kecamatan Kundur cukup diacungi jempol. Fengki Kusriyadi bangga, kualitas anak-anak yang ia bawa dari pulau ternyata mampu menahan imbang tuan rumah yakni Kota Batam dengan skor 2-2. Ia yakin anak-anak ini akan menjadi atlet pesepak bola handal yang mengharungkan nama Kabupaten Karimun. Fengki juga memberikan apresiasi kepada pembina yayasan yakni Eriswandi yang merupakan anggota DPRD Provinsi Kepri, Dapil Karimun yang sudah mencurahkan waktunya dalam membina prestasi anak-anak pulau khususnya pulau Kundur. Beliau, Bapak Eriswandi, sekitar pengurus di YSM Sepak Bola Kundur, ini mungkin dalam hitungan sejarah saya sebagai pegiat olahraga, bisa membawa anak-anak terkhusus di ketamatan Kundur, ikut di event yang levelnya, mungkin di zaman saya tidak pernah saya ikuti ini. Anak-anak di Kabupaten Karimun, ketika ada event di luar Kabupaten Karimun, itu bertarap nasional maupun internasional, itu bisa anak-anak kita yang berpotensi. Sementara itu, pelatih yayasan sepak bola Kundur, Faisal, berharap pemerintah daerah Karimun harus lebih peduli dengan olahraga khususnya sepak bola, sehingga memberikan ruang lebih banyak lagi kepada anak-anak dalam membina mental dan etitudenya dalam bermain. Karena olahraga tidak hanya membawa nama yayasan, namun juga membawa nama daerah. Agar lebih diperhatikan dalam hal sepak bola, karena dengan sepak bola kita membawa prestasi bukan untuk yayasan saja, tapi untuk mengharukan nama-nama daerah. Nah, jadi kalau bisa nanti entah tiap tahunnya ada event untuk usia gini, yang kita harapkan. Karena sekarang masih kurang ya bang. Meski kalah, namun anak-anak yayasan sepak bola Kundur juga mendapat medali dari panitia penyelenggara, karena telah berpartisipasi dalam Liga Capri Championship International Youth Football Tournament untuk kategori usia 12 tahun. Ferdino melaporkan dari Batam.